Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Selamat menyenangkan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Bagi yang tidak, mohon supportnya agar teman-temannya bisa menjalankan puasa dengan baik Pagi ini, seperti yang lalu-lalu, merupakan salah satu seri dari kuliah umum atau general lecture series Yang di-funding oleh One Asia Foundation Bekerja sama dengan Fakultas Beguruan dan Pendidikan Universitas Tadi Wako Selalu saya ingatkan di setiap pertemuan bahwa Dalam hal ini, One Asia Foundation Bekerja sama dengan FKIP Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa Untuk membentuk masyarakat yang damai Yang bukan saja damai yang bersifat lokal tetapi global Tentunya dalam hal ini ada kerja sama dalam bidang pendidikan, ekonomi dan bidang-bidang lainnya Jadi pada kesempatan ini, pada tahun ini FKIP dipercaya untuk melakukan serial kuliah umum Dimana goalnya itu adalah untuk menimbulkan kesadaran kepada mahasiswa Tentang pentingnya perdamaian dari komunitas masyarakat Asia Dalam serial kuliah umum ini akan dihadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar diri Yang tentunya kami pilih karena ahli bidangnya Pada pagi ini, berbahagia sekali Di samping saya sudah ada salah satu narasumber yang terbaik yang kita miliki Dari Universitas Tadion Rapol Ibu Rosmala Nur Selamat datang Bu Terima kasih atas kesempatannya Jadi Ibu Rosmala Nur ini akan berbicara tentang Kesehatan global di Asia Nanti mengerucut mungkin ke bagaimana di Sulawesi Setengah sendiri Ibu Rosmala ini merupakan Salah satu staff pengajar di Fakultas Kesehatan Kedokteran dan kesehatan Belum pisah ya Bu Jadi fieldnya itu adalah public health Kesehatan masyarakat Nanti beliau akan memutas habis tentang bagaimana Masalah kesehatan masyarakat Karena mungkin adik-adik sudah sering ya Melihat Ibu Rosmala di televisi Sering? Karena beliau termasuk yang aktif ya Saya lihat di televisi Sebagai pembicara Baik di lokal maupun di luar Baiklah tanpa Mau berpanjang-panjang lagi Untuk kesempatan ini Langsung saja saya berikan kepada Ibu Rosmala Untuk memberikan kuliah Pertama saya sampaikan Terima kasih kepada ketua jurusan Dan pimpinan Fakultas Keburuan dan Ibu Pendidikan Yang terlalu beri kesempatan kepada saya Untuk menjadi dosen tamu Pada program ini Karena ini kesehatan Saya putar dulu film ya Nah ini pengantar Supaya kita tidak hantung Ini masalah Di sini Perang keluarga sangat penting dalam memenuhi ketuan kisi pada remaja putri Sarapan di pagi hari dapat menjadi solusi dalam memenuhi kisi simbang bagi remaja putri Makanan yang sehat Makanan yang sehat seperti nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan, susu Sangat baik dikonsumsi oleh remaja putri dan aktif Makanan-makanan seluruh mengandung jatuh tenaga, pembangun, dan jatuh mengatur di dalam tubuh Nah itu tadi gisi dari keluarga yang baik Bangun yang delapan Seperti yang tadi itu yang terlambat Terima kasih telah menonton! 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 Ya, itu tadi Sehat, segar Karena udara yang masuk ke dalam tubuh itu Sudah memang yang bagus Baik, baik Saya langsung saja Mari, kalau kita bagaimana mencegah Jadi sebelum penyakit itu datang Bagiannya kami Jadi kalau Anda tidak mau sakit Itu banyak konsultasi ke kita Di Kismas Tapi kalau Anda sudah sakit Bukan kita Jadi dia namanya kuratif Kalau kita preventif Jadi sebenarnya Yang dibutuhkan kita itu Jauh lebih baik kita mencegah Ketimbang kita sudah Pengobatan Karena pengobatan itu sudah memerlukan biaya yang besar Ketimbang misalnya Yang mencegah Contohnya, kalau mencegah itu Olahraga teratur Makan yang bergisi bukan indomie Bukan makanan-makanan cepat saji Yang mengandung Bahan pengawet Atau yang mengandung warna Itu semua Jadi jangan lihat warna-warninya Tapi Itu adalah satu warna disuka Tapi pilihlah buah yang berwarna-warni Yang alami Ya Itu adalah salah satu Bermencegahan Tapi kalau sudah sakit Ya Sudah Tinggal menghitung uang Berapa yang harus keluar Sebenarnya kita harus memilih Kita Mau berowat Atau mencegah Ya Tadi itu salah satunya Kita harus Bangun cepat Kemudian Istilah yang cukup Ya Baik Kita Bicara tentang Kesehatan global Di negara Asia Jadi Pertama Saya diberitakan Boleh Pak Tanya ini Sebenarnya Kalau kita bicara global Itu seluruh dunia Tapi Skopnya dia bilang Negara Asia saja Pertanyaan yang muncul Ketika kita bicara Tentang kesehatan global Kita bertanya Apa sih indikator Sehat penduduk Suatu negara Jadi Kalau suatu negara Itu dikatakan Sehat Seperti Indonesia Jepang India Mesir Dan sebagainya Apa indikatornya Maka Di dalam Kesehatan Ada tidak Jadi Kita dikatakan Suatu Negara itu Sehat Ada tiga indikatornya Yang pertama Yang penduduknya Tentu Angka harapan hidupnya Tinggi Kemudian Angka kematian Ibunya rendah Dan Angka kematian B-nya Rendah Ini bisa juga Dipotret Dalam keluarga Kalau dalam Suatu keluarga Semua cepat Meninggal Karena sakit Ya Itu berarti Kualitas Kesehatannya Rendah Ada yang TBC Sedikit-sedikit Diare Sedikit-sedikit Sakit perut Sedikit-sedikit Emah Sedikit-sedikit Masuk rumah sakit Ini kualitas Hidupnya rendah Dan Mempengaruhi Harapan hidupnya Angka kematiannya Nah Yang kedua Adalah Angka kematian Ibu Dan bayi Nah Angka kematian Ibu ini Lebih banyak Terjadi pada Masa hamil Kemudian Melahirkan Dan Nipas Tiga ini yang harus Makanya Di case Mas itu Didampingi Ibu-ibu sekarang Mulai masa hamil Sampai Masa nipas Karena Periode ketiga Tiga periode ini Adalah masa mereka Rentan terhadap Kematian Jadi Sekarang Case Mas tidak Disudang Kalau tidak Menyelamatkan Satu ibu hamil Jadi Satu ibu hamil Satu mahasiswa Jadi Kalau Anda Nanti hamil Ya Tapi Lagi-lagi Tadi Kita ketawa Mau hamil juga Ya Jadi Kalau nanti Saatnya hamil Ya Kalau mau didampingi Karena itu rentan Kematian disitu Mulai hamil Melahirkan Dan nipas Ya Nanti bisa dikontak Ke kita Ya Diberi penyuluhan Didampingi Karena support Tindar orang yang Mendampingi itu Memang sudah dibekali Begini caranya Ya Begitu pula Bayinya Ya Nah Kita lihat Di beberapa Negara Di Asia Yang mana Paling tinggi Harapan hidupnya Coba Jepang Jepang Ya Apa lagi Australia Ini Bu Pur Memang Sekolah Di Australia Saya kira Pasti Beliau Punya pandangan Berbeda Bagaimana Kondisi Fasilitas Kesehatan Di Australia Dengan Di Indonesia Kalau Indonesia Ya Masih 68 Masih banyak juga Yang dikalkan Kasian Yaitu Ya Ya Masih banyak ya Yang paling rendah Yang paling rendah Apa Tanzania Sama Timur Leste Ya Tetangga kita Pernah saudara kita Tapi dia Sudah menjadi negara Ya Ada dari Timur Leste Di sini Ya Tidak ada Ya Biasanya tidak ditandai Karena biasanya Dari Timur Leste Tukeriting Tapi setelah dia Masuk di Indonesia Dia sudah ada bonding Ya Baik Mengapa Jepang Tinggi Harapan hidupnya Tentu bisa kita Membayangkan Bahwa angka Kesakitannya Rendah Ya Karena Orang yang cepat Meninggal Ya Biasanya kan Dibalam Meninggal itu Adalah takdir Ternyata Bukan Jadi Kematian itu Adalah Bagaimana Usaha kita Untuk mencari Upaya pengobatan Upaya menjaga Seperti Kalau ibu meninggal Dianggap Mati sahib Keliru Jadi jangan Karena ibunya Meninggal Mati sahib Masuk surga Keliru Padahal Dia melahirkan Hidupun Nah Itu salah Bukan mati sahib Mati salah Ya Kau tahu gak Saya menampingi Di daerah Tipo Itu Kalau melahirkan Di Dukun Dia pakai Sarun Kemudian Ibu-ibu Tidak boleh Ngangkam Kemudian Dibungkus dengan sarun Tidak boleh Kelihatan Apa-apanya Bagaimana Bisa keluar Anaknya Padahal Kalau kita Melahirkan di Petugas kesehatan Yang ada di Benda sakit Kita seperti Ayam potong Ya Ngangkam Semuanya Sudah Yang boleh Keluar Los Ya Tapi kalau Didukung Ya Pak kuat Pak kuat Di Nah Kalau tidak keluar Anaknya Pasti Buni Itu bukan Mati sahib Adalah Usaha Yang Tidak preventif Dan tidak Kuraktif Dalam menyelamatkan Ibu hamil Dan bayinya Jadi kematian Itu bukan Takdir Harus Di Rubah Mainzetnya Apalagi Kalau Anda Nanti sudah Borok istri Istri saya Meninggal Alhamdulillah Mati sahib Anak saya Meninggal Alhamdulillah Jadi bayi Bidadari Di surga Itu salah Itu adalah Mitos Yang tidak boleh Anda Lakukan Di sini Jepang Dari segi Kualitas Kesehatan Sangat tinggi Tentu Orang Jepang Jalan sakit Fasilitas Kesehatan Dan SDM Kesehatannya Bisa dipendirsi Jauh lebih maju Ketimbangan Kita Tentu Pengetahuan Rangk pendidikannya Tentang Kesehatan Sangat maju Begitu Pula Australia Jadi Apa Angka 82 ini Artinya Ketika Seorang Jepang Melahir Di Jepang Dan hidup Di depan Maka peluang Pentuh hidupnya Sejak lahir Itu 82 tahun Tapi Kita di Indonesia Sejak lahir Itu peluang Kita hidup Harapan hidupnya Hanya 68 Hanya 68 Hanya Untuk Berbiasis Tapi Yang paling tinggi Kita disini Adalah Di Indonesia Adalah Jokyang Dengan Usia 74 tahun Jadi Jepang Jepang Hidup Selat Selat Daerah Mempun Harapan Hidup Seseorang Atas Selat Menurut Selat Ikutan Tapi Kapan Kita Tidak Menperhatikan Kasatan Ibu Tentu Bayunya Juga Akan Ikut Meninggal Nah Yang paling tinggi Adalah India Kalau Lihat Tadi Masih Rendah Atau Buruk Apa Indikator Kesehatan Suatu Negara Ya Itu Bagus Kamu Puasa Tidak Agus Buruk Ya Nah Sebenarnya Kita Lihat Apa Faktor Penyebabnya Ya Gaya Hidup Ya Nanti Itu Orang Jepang Itu Tidak Ada Yang Terlambat Bangun Indonesia Seperti Seles Tengah Ini Mahasiswa Ya Ada Yang Jangan Delapan Baru Lami Australia Tidak Sumbar Rampakan Biar Membeli Banyak Buah Sayuran Olahraga Teratur Tentu Tingkat Pendidikannya Masih Rendah Ya Tingkat Pendapatan Masih Rendah Angka Kelahirannya Sangat Tinggi Dan Fasilitas SDM Kesehatan Lelaki Ini Sangat Rendah Ya Tentu Ini Tinggi Di Bagian Bagian Negara Yang Sudah Tadi Itu Kesehatannya Sudah Bagus Nah Kita Lihat Perbandingan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Ya Kita Lihat Ya Yang Paling Tinggi Apa Untuk Perkuruan Tinggi Korea Korea Lalu Jepang Ya Ya Dan Yang Paling Menang Adalah Indonesia Ya Artinya Apa Tingkat Tingkat Pendidikan Itu Sangat Mempengaruhi Cara Penjagaan Dan Perawatan Suatu Kesehatan Kelihatan Sekali Bahwa Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Itu Paling Tinggi Di Jepang Itu Kemudian Masuk Menengah Dan Peruburan Tinggi Kita Di Indonesia Sangat Rendah Ya Untuk Di Asia Artinya Apa Rata-rata Kita Sekolah Itu Hanya Sampai Sekolah Dasar Jadi Data Yang Kami Lihat Untuk Di Indonesia Ini 50% Keatas Itu Masih Berpendidikan Sekolah SD Kebawah Jadi Bayangkan Saja Ya Tidak Cukup 20% Kita Yaitu Angka Partisipasi Kasarnya Berburuan Tinggi Terendah Di Asia Ini Sangat Pengaruh Tentang Pengetahuan Kesehatan Ya Nah Ini Pendapatan Perkapita Kita Dalam Hitungan US Dollar Ya Yang Paling Tinggi Pendapatannya Itu Adalah Jepang Dan Australia Indonesia Ya Masih ada juga yang kalahkan Ya Posisi seperti ini Ya Dan Malaysia Untuk di ASEAN Ya Asia Tenggara Dia Lebih tinggi Jadi Memang Kita Tidak Bisa Dibandingkan Jauh Lebih maju Jadi Jepang Australia Cina Itu Adalah Negara Maju Di Bagian Rumah Asia Ya Angka Kelahiran Ini Kita Masih Sangat Tinggi Ya Yang Paling Tendak Apa Jepang Ya Baik Kita Masuk Itu Tadi Fakturnya Kita Masuk Pada Gaya Hidup Yaitu Saya Melihat Bahwa Dan Kata Ini Gaya Hidup Kita Merokok Jauh Lebih Besar Ya Ini Sangat Mengaruhi Status Kesehatan Kita Coba Lihat Indonesia Ranking Ketiga Ya Setelah Cina India Dan Indonesia Ya Sebagai Merokok Dan Kita Lihat Konsumsi Rokok Perkapital Indonesia Urutan Kedua Tahu Slogannya Merokok Sekarang Apa Slogannya Merokok Kalau Baca Diklan Apa Merokok Kalau Dulu Rokok Menyebabkan Kanker Jantung Hipertensi Lelay Sekarang Merokok Mem Ya Jadi Anda Sebagai Generasi Muda Sebenarnya Harus Menhindari Merokok Kalau Saya Memperlihatkan Dampak Dari Merokok Luar Biasa Jadi Perkapital Tahu Nah Ini Adalah Merokok Pada Orang Dewasa Indonesia Adalah Turutan Ketiga Ini adalah Daya hidup Yang harus Dirubah Bukan Cuma Perrokok Tapi Orang Yang di sekitar Yang hidup Rokok Itu jauh lebih Dasar Akibatnya Cuma Ini dampaknya Kesakitan Akibat Rokok Kita bisa Miskin Karena Rokok Satu bungkus Berapa harganya 15000 Berapa Berapa Kenapa Merk Merknya Kalau jarum 100000 Misalnya Kali 30 Pesari 60000 Kali 1 bulan Berapa 1 juta 1 juta Kali 1 tahun Berapa 10 juta Tentu ini adalah Akibat Kita akan Miskin Yang tadinya Bisa untuk Sekolah Untuk Menabung Kemudian Kematian Kepada anda Dan orang Yang disayang Pacaran Tentu dengan Seorang mahasiswa Juga Pacarnya Ini Perokok Tapi Yang sakit Ini adalah Pacarnya Lalu Dibawa Rumah sakit Rumah sakit Itu adalah Temannya Orang Kesmas Dan Saya Kesana Ditanya Sama Dokter Dia sakit Paru-paru Ya Ditanya Kamu Perokok Dia bilang Tidak Adakah Keluarga Perokok Dia bilang Tidak Adakah Orang dekatmu Sahabatmu Yang perokok Dia bilang Tidak Adakah Pacaranmu Yang merokok Dia bilang Betul Nah Hati-hati Pacaran Dan yang merokok Dan Empatnya Jauh Lebih Dasar Ke Kita Ketimbang Yang Merokok Kalau Betul Kamu memang Suka Merokok Kalau Dia merokok Kau Menjauh Cinta Kita Bukan Diukur Dari Rokok Tapi Cinta Menentukan Besarnya Asap Rokok Yang keluar Dari Mulutmu Cinta Saya Kenapa Semakin Banyak Kita Terpapar Dan Asap Rokok Maka Semakin Besar Peluang Kita Mengidap Penyakit Paru-paru Tibi Dan Lain-lain Jadi Kelihatan Itu Kalau Yang merokok Aspak Tidak ada Memang Di rumah Saya Tidak ada Aspak Di Kawasan Kampus Saya IPK itu Sudah Ada Tidak Merokok Di Beberapa Tempat Di Bandara Tidak Boleh Merokok Apalagi Kita Dalam Asir Begini Itu Sama Sekali Tidak Boleh Merokok Besar Lebih Dasar Dampaknya Pada Perokok Pasif Ketimbang Perokok Aktif Kenapa Perokok Aktif Itu Bisa Dia Mengukur Berapa Isapan Asap Yang masuk Kepada Perbarunya Bisa Diukur Semakin Besar Isap Semakin Dia Akan Membunuh Dirinya Tapi Kalau Dia Bisa Ukur Sedikit Sanya Maka Dia Bisa Ukur Tapi Kalau Kita Begitu Selesa Baru Dia Ukur Tidak Bisa Terukur Nah Ini Adalah Dampak Dari Loh Rokok Makanya Hati-hati Pacaran Dengan Yang Rokok Rokok Apa yang harus Anda lakukan Ya Tentu Kita Menghindari Rokok Rokok Lalu Menghindari Nakubah Dan Seks Bebas Apalagi Kita Harus Berlaku Seat Banyak Makan Buah Dan Sayuran Olahraga Teratur Hidup Bersih Jadi Tiga Kali Seminggu Bukan Sehari Tiga Kali Seminggu Teratur Ya Kalau Jepang Singapura Korea Tadi Itu Adalah Tingkat Pendidikan Biologi Madu Pendidikan Madu Kemudian Harapan Hidupnya Sangat Tinggi Maka Tentu Terbalik Dengan Kita Ya Angka Hidupnya Rendah Tingkat Pendidikan Kita Rendah Pendapatkan Kita Rendah Maka Kita Sebagai Generasi Muda Yang Kita Harus Lakukan Adalah Merencanakan Hidup Ya Jadi Kita Ini Ibarat Perahu Punya Kompas Keahamanan Kita Karena Andalah Generasi Muda Apalagi Tadi Itu Kualitas Hidup Kita Sangat Rendah Tentu Kita Harus Berbenar Diri Jangan Sampai Kita Meninggal Pada Usia 40 Ya 30 Ya Yang Kita Rencanakan Adalah Masa Depan Harus Punya Pendidikannya Bagus Dan Tingkat Pendapatannya Bagus Ya Kalau Kita Pendapatannya Pendidikannya Bagus Misalnya S2 S3 Ya Tentu Pendapatan Akan Seiring Dengan Itu Punya Skill Ya Jauh Dari Keseginan Perawatan Kesehatan Bukan Lai Kedukun Tentu Kita Kedokter Ah 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 L Apa Yang Harus Kita Lakukan Yang Sederhana Tapi Sangat Menentukan Kesehatan Yaitu Tunda Usia Tak Kawin Ya Ada Yang Sudah Berusia 24 tahun Disini Belum 21 tahun Ya Perempuan Ya Saya Kira Di desa-desa Kemarin Saya membawa praktikum Mahasiswa Di satu desa Di Tokoten Longgalan Dia Menikah Di usia 16 tahun 17 tahun Ya Sudah Tiga Anaknya Dia Hidup Dalam Pemiskinan Karena Mau Minum Susu Tidak Ada Ya Mau Makan Tidak Ada Ya Tentu Salah Satunya Ada